Intro Pemirsa ancaman shutdown alias penutupan kegiatan pemerintah federal terhindarkan oleh untuk sementara dengan kesepakatan anggaran 45 hari. Tapi tensi politik di bukota Amerika Serikat terus memanas dengan dengar pendapat pemakzulan Joe Biden dan kritikan keras Biden terhadap pendahulunya. Donald Trump seungkapnya dilangporkan oleh tim VOA dari Washington DC. Pernyataan keras dilontarkan Presiden Joe Biden terhadap pendahulunya Donald Trump yang besar kemungkinan bakal kembali menjadi lawannya dalam Pilpres 2024. Trump mengatakan bahwa konstitusi memberi dia Meski tengah hadapi empat dakwaan kriminal, Trump tetap mendapatkan dukungan terluas di antara masa Partai Oposisi Republik. Ini adalah pidato keempat Biden menyoroti ancaman keraguan terhadap keabsahan hasil Pilpres 2020 yang memotivasi ribuan pendukung Trump menyerang gedung kapitol pada 6 Januari 2021. Kinerja Biden soal penanganan ekonomi menjadi salah satu titik lemah dan beragam survei menunjukkan akibatnya angka dukungan bagi Biden tak melampaui 50% sejak Agustus 2021. Pada saat bersamaan, Presiden Joe Biden juga menghadapi dimulainya dengan pendapat penyelidikan pemakzulan di DPRAS yang saat ini dikuasai oleh mayoritas tipis Partai Oposisi Republik. Tuduhan yang dilayangkan kepada Biden adalah korupsi terkait dengan kegiatan bisnis putranya Hunter Biden. Dengar pendapat dimulai pada 28 September. Rekan separtai Presiden Biden dari Partai Demokrat mengatakan dari saksi yang telah dipanggil tak satupun adalah saksi mata. Dan penyelidikan ini hanyalah pengalihan perhatian dari 91 dakwaan kriminal terhadap Trump dan rekan-rekannya. Bila pun DPR menyetujui pemakzulan, keputusan akhir tetap berada di Senat yang masih dikuasai Partai Demokrat. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.